Pemisah kita pelajari informasi lainnya, Bank Indonesia akan memakai tarif transfer antar bank melalui sistem tiri nasional BI atau SKNBI sebanyak Rp3.500 dan sebelumnya Rp5.000 per transaksi. Penurunan tarif ini dilakukan agar masyarakat atau bank bisa menjadi efisien dan mudah. Pada 1 September 2019, setujuannya untuk meningkatkan transfer dan dana reguler untuk memenuhi kebutuhan transfer dana yang cepat dan efisien, juga penyediaan transaksi yang lebih besar. Sebelumnya pengiriman uang antar bank melalui SKNBI terjadi dalam 5 kali waktu penyelesaian. Namun pada 1 September kali ini, akan dilakukan sebanyak 9 kali penyelesaian. Pengiriman uang antar bank menggunakan clearing memang tidak langsung sampai, seperti transfer online. Tapi, dengan bertambahnya waktu layanan, transaksi pun bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Broker Toll, Agus Susaini, saat media briefing terkait kebijakan sistem clearing nasional BI atau SKNBI. Perubahan baru untuk yang BBI, yang baru, yang 2019, diharapkan memang transaksi atau sistem bayarannya semakin cepat. Yang tadinya kan transaksi dana itu cuma 5 kali, jadi 9 kali. Kemudian warga debit yang 2 kali, jadi 9 kali. Jadi sekarang transaksi semakin cepat. Yang dulu mungkin transaksi dana bisa 4 jam, sekarang maksimum 2 jam, 1 jam di bank yang diperintahkan dan 1 jam di bank yang penerimanya. Kalau kejadiannya kemungkinan harusnya lebih cepat dari 2 jam. Jadi transaksinya bisa lebih cepat, harapannya dengan transaksi lebih cepat, perekonomian lebih cepat bergerak. Dan juga biaya tadi diturunkan dari Rp5.000 menjadi Rp3.500.000. Jadi rasanya akan lebih efisien, cepat, dan juga maunya yang dari Rp500 juta diubah menjadi Rp1.000.000.000. Sehingga dari jumlahnya lebih besar, biayanya lebih rendah, waktunya lebih cepat. Nah ini kan makin efisien, harapannya nanti mendorong perekonomian lebih cepat. Ini kapan Pak dimulainya? 1 September 2019. SKN BI adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik atau DKE, berlayanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan juga layanan pedagihan reguler. Kliring ini bisa ditemukan di mobile banking ketika kita akan mengirim uang antar bank. Biasanya, memang nasabah bank lebih sering menggunakan layanan transfer online untuk mengirim uang, lalu juga bisa ditemukan pada pengiriman uang melalui kantor bank. Mengirimkan uang menggunakan kliring harus menunggu beberapa jam untuk memprosesnya, jadi tidak bisa langsung masuk ke rekening penerima. Saat ini, pemprosesan kliring di Bank Indonesia memiliki 5 waktu atau 2 jam sekali pada jam kerja. Pada 1 September ini, pemprosesan kliring akan terjadi setiap jam.